Intro Welcome Spartan Investor to my channel Lizar Imam Jadi di episode kali ini kita akan membahas komoditas lagi ya Kalau di episode sebelumnya saya sudah membahas tentang komoditas nikel Kali ini kita akan membahas tentang batu bara Jadi kenapa kok saya tertarik bahas batu bara itu ya gak lain gak bukan Karena batu bara dan minyak itu harganya lagi naik-naiknya sekarang Dan pertanyaannya apakah kita ini harus invest juga di saham-saham batu bara dan minyak Atau memang kita cukup skip aja cukup ikut aja karena mungkin kondisinya gak long term Nah itu yang akan saya jawab di dalam video ini Nah oleh karena itu ya sebenarnya saya sudah pernah bilang ya Kalau di awal bulan kemarin, di awal bulan Maret Bahwa sektor batu bara ini mungkin akan tertekan di bulan Maret Kenapa? Karena dasarnya ya ini, ini adalah data ICE Newcastle ya Grafiknya kita bisa lihat ya Tiap Maret itu hampir selalu harga batu bara itu anjlok Ini ya ini Maret Terus kemudian ini Maret tuh yang merah-merah ini April, Maret Nah hampir semua Maret itu merah batu bara Kenapa? Karena Cina itu mulai mengurangi demandnya terhadap batu bara Mulai mengurangi impor batu baranya Padahal Cina dan India itu menguasai 65% konsumsi batu bara dunia Nah kenapa kok dikurangi impornya oleh Cina? Karena bulan Maret itu sudah keluar musim dingin di Cina Sehingga penggunaan batu bara juga berkurang Makanya harga batu bara biasanya Maret ngedrop Gitu sehingga saya bilang di awal bulan kemarin Kemungkinan besar sektor batu bara itu tertekan di bulan Maret ini Nah tapi ternyata kalau kita misalnya baca-baca lagi Kita mulai pahami lagi Kemungkinan besar di tahun ini, periode ini akan sedikit berbeda Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di tahun ini kemungkinan akan ada komoditas super cycle Komoditas super cycle ini apa sih sebenarnya? Ini biasanya adalah periode di mana bulis batu bara Atau komoditas lainnya ini Itu lebih panjang daripada biasanya Ini terjadi biasanya pada saat setelah krisis Setelah krisis itu biasanya kan suku bunga masih rendah Nah disitu ya Dan terus kemudian juga negara-negara berkembang itu Butuh banyak energi untuk memulai perekonomiannya kembali Butuh banyak listrik Sehingga ya mereka butuh batu bara banyak Gitu ya Nah itu adalah komoditas super cycle pertama Dan kedua yang mungkin bisa menyebabkan harga batu bara bisa naik lagi juga Nah itu karena ya kita bisa lihat ya OPEC OPEC itu memperpanjang pemangkasan produksi minyaknya Jadi sebelumnya itu sepakat OPEC Plus ini Bahwa sampai Maret itu pemangkasan produksi minyak sekarang diperpanjang sampai April Sehingga harga minyaknya juga naik seperti ini Nah kalau harga minyak naik seperti ini Alternatif energi lainnya yang sama Energi fosil yaitu batu bara itu pasti kurang lebih akan naik juga Gitu ya Jadi ini bisa menyebabkan harga ICI Newcastle nanti bisa naik lagi Gitu Nah sekarang pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan di awal tadi ya Apakah kita harus invest di batu bara atau tidak Nah ini cukup tricky menjawabnya Kalau menurut saya kita boleh saja invest di batu bara Tapi hanya untuk short term atau medium term Kalau untuk long term tidak Kenapa? Nah ini saya akan jawab ya Kalau kenapa kok saya bilang ini tidak untuk long term? Karena ini teman-teman ya Kita bisa lihat Ini adalah grafik yang cukup panjang Ya ini mulai dari 2008 Krisis terakhir 2008 Ini ada 2 cycle Dan ini kalau kita buat trendnya seperti ini Trendnya ya turun Seperti ini Jadi kalau menurut saya ya Komoditi Super Cycle itu kan mungkin berlangsung sampai 2021 ini ya Itu kemungkinan besar kalau sampai di akhir 2021 itu harganya ada di seratusan 100, 107, 108 seperti itu Nah mungkin bisa sampai ke situ di tahun ini Ya tapi cuma mungkin sampai tahun ini aja Gitu kenapa? Karena gini Ini adalah yang paling penting ya Jadi kalau menurut saya kita itu lebih baik investasi di sektor yang belum terdisrupsi Ingat itu ya Belum terganggu Kalau batu bara ini kemungkinan besar di masa depan Itu mungkin akan digantikan oleh energi lain Yang lebih ramah lingkungan Sesuai dengan trend perkembangan dunia sekarang Meskipun tidak dalam waktu dekat Tapi ya sekitar kurang lebih Ya 5 tahun ke atas itu mungkin sudah mulai digantikan Gitu ya Jadi kalau teman-teman memang investasi untuk pensiun Di sini saya tidak sarankan Untuk long term banget saya tidak sarankan Jadi kalau untuk medium term untuk sampai akhir tahun ini aja Ini mungkin masih bisa Dan kalau untuk teman-teman yang mau short term aja juga masih bisa Kenapa kok saya bisa bilang short term? Karena kita bisa ketahui ya Sentimen OPEC membangkas produksi minyak itu sampai April Ya jadi May kita mungkin akan melihat cerita yang berbeda Nah jadi di sini kita bisa ketahui ya OPEC ini mungkin memang sampai April itu bisa kita ikuti Jadi ya kita investnya sampai April aja Kalau tidak diperpanjang lagi Kalau diperpanjang lagi ya kita ikuti aja Gitu jadi untuk short termnya seperti itu Medium termnya mungkin bisa sampai acuannya sampai akhir super cycle sampai akhir tahun ini Itu bisa di hold Tapi kalau untuk long termnya Teman-teman lihat ini aja lah Trendnya ini masih turun ya Jadi batubara ini masih cukup berat Kalau kita pakai untuk investasi tahunan yang benar-benar untuk pensiunan gitu ya Itu saya nggak rekomen Tapi kalau untuk right the momentum Ya lagi anget-angetnya sekarang Ya nggak masalah Gitu ya Nah itu aja sih mungkin jawaban pertama itu Nah sekarang kita masuk ke sahamnya Saham apa yang kira-kira bisa di koleksi di sini Nah kalau saham kita bisa ketahui ya Kalau misalnya yang memang suka yang lebih aman ya itu adalah PTBA PTBA ini harga batubara acuannya ini pakai domestik teman-teman ya Karena proyeknya juga banyak produknya banyak digunakan di domestik Nah PTBA ini juga sedang melakukan gasifikasi Jadi ini diversifikasi bisnisnya ya Jadi batubaranya itu nggak bentuknya gini lagi Tapi bisa bentuk gas juga Gitu Nah itu bisa ganti LPG segala macam Jadi diversifikasi juga Nah kemudian Kalau teman-teman mau yang lainnya juga Bisa pertimbangan seperti Adaro Terus kemudian ITMG Teman-teman lihat Ini masih di support ya Jadi ini juga salah satu alasan saya kenapa buat video ini Karena saya lihat ternyata Ya masih cukup cukup murah lah ya Istilahnya bisa kita bilang Dia masih bertahan di supportnya Masih ada kesempatan untuk beli kalau saya rasa ya Nah kita bisa lihat ini Terus kalau teman-teman juga tertarik dengan nickelnya juga Teman-teman bisa beli arum Gitu Arum juga ada nickelnya Ada batubaranya juga Gitu teman-teman ya Jadi Kalau misalnya untuk sahamnya Kita bisa perhatikan beberapa saham ini Nah untuk targetnya sendiri berapa Ya kalau misalnya untuk targetnya ya Kalau untuk teknikal mungkin teman-teman bisa hitung sendiri Tapi kalau untuk pergerakan harga batubaranya nanti bisa sampai ke 100 di akhir tahun Di tahun ini lah ya Bisa sampai ke 100 ya Bukannya mungkin Harga ini bisa dicapai lagi gitu ya Harga-harga yang sebelumnya ini udah high ini bisa dicapai lagi Nah harga-harga yang ini ya Terus juga kayak gini Ini kemungkinan bisa dicapai kembali Nah Kalau bisa naik ya Momentum softwarenya tadi OPEC pangkas tadi dimanfaatkan segala macam Itu bisa dimanfaatkan ini bisa kembali lagi harganya Gitu Nah mungkin untuk pembahasan batubaranya sampai sini aja Tapi saya ingin menyampaikan sama teman-teman semua Tentang webinar investasi ya gini dua Jadi kemarin itu saya sempat ngadakan webinar investasi ya gini ya Nah itu tapi di bulan Februari itu hari Sabtu Nah sekarang saya adakan di bulan Maret ya Nah ini sifatnya donasi teman-teman ya Jadi kita nggak usah khawatir tentang biayanya berapa Nggak usah terlalu memaksakan diri Yang menurut teman-teman wajarnya aja lah Gitu ya Karena juga saya sebenarnya nggak mau nyari untung-untung banget gitu Karena saya cuma butuh untuk istilahnya mengganti biaya yang saya keluarkan aja Karena saya juga perlu sewa-sewa ke working space Zoom dan segala macam Jadi teman-teman nggak usah memaksakan diri berapa segala macam Join aja dulu Join aja dulu rasakan manfaatnya baru dinilai berapa Nah kalau teman-teman merasa nggak worth it nggak apa-apa Nggak usah dikasih pun nggak apa-apa teman-teman ya Ini benar-benar agar kita semua bisa tenang dalam investasi di market Nggak terlalu terjebak dengan FOMO dan segala macam Ini benar-benar untuk orang yang mau belajar ya Nah disini saya nggak menawarkan untung cepat Nggak saya menawarkan mindset yang benar Cara yang benar agar investasi itu bisa tenang, happy Nggak sebaliknya Gitu ya Nah di webinar ini saya menawarkan full course ya Jadi hari minggu, minggu depan 21 Maret Terus kemudian ada grup telegram Jadi teman-teman kalau sudah ikut acara ini bisa join grup telegram saya Nah di grup telegram ini saya yakinkan teman-teman semua ya Di grup telegram ini meskipun membersnya baru 46 dan memang ini private ya Jadi yang hanya ikut investasi yang gini yang bisa ikut Ini disini saya yakinkan adalah salah satu grup telegram yang paling kondusif Jadi nggak ada saling hujat, saling toxic Terus apalagi pompom segala macam itu nggak ada disini Nah ini benar-benar buat teman-teman yang mau belajar disini ya Ada wadahnya Dan kemudian juga saya menawarkan sama teman-teman semua Ada kalkulator sahamnya juga Nanti saya kasih Excel-nya Terus ada insight knowledge yang saya kasih Ya bentuknya ini stock letter Kurang lebih kalau bulan Maret itu kemarin bentuknya seperti ini ya Jadi saya ngasih kira-kira gambaran IASG gimana Terus plannya seperti apa Proporsinya Terus sahamnya apa Ini adalah bulan Februari kemarin Eh sorry bulan Maret kemarin Nah kalau teman-teman join nanti April juga saya kasih juga Nah saya masukkan di grup telegram saya Dan ini benar-benar donasi Setelahnya ya jangan tapi jangan dianggap apa yang saya kasih ini Meskipun sifatnya kayak receh ya donasi ya Tapi ini adalah hal murahan Enggak teman-teman ya Saya bisa bilang itu kenapa Karena setelah acara saya minta feedback sama peserta Saya sangat remis banget ya Karena kita bisa lihat disini Saya tanya nih kira-kira dengan donasi yang diberikan sebanding atau tidak Sangat sebanding Ya 70% cukup sebanding Dan cuma 7% yang merasa tidak sebanding Ya dan kemudian disini kita bisa lihat 99% itu Mau mengikuti lagi Kalau ada topik yang berbeda Gitu ya dan ini adalah komen testimoninya Ya banyak banget testimoni-testimoninya Nah jadi teman-teman Gak usah teragu kalau murah terus beneran murahan Enggak ini saya buat memang Agar kita semua dapat merasakan manfaat di dunia saham ya Dan saya gak ingin memanfaatkan ketidaktahuan orang Agar saya profit Enggak Kita maju bersama-sama Jadi teman-teman kalau tertarik Langsung join aja Ya langsung kontak melalui whatsapp Ya gitu Jadi itu aja sih episode kali ini Karena hidup harus terimbang Tetap jelas Sampai Sampai jumpa